Seorang guru olahraga di salah satu sekolah dasar di Pariaman, Sumatera Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli muridnya. Korban diduga disetubuhi di ruang kelas ketika jam pelajaran selesai dan sekolah sepi. Polisi dari unit perlindungan perempuan dan anak Polres Pariaman mendatangi rumah seorang guru olahraga di Pariaman Selatan. Terduga pelaku pencabulan terhadap seorang siswi sebuah sekolah dasar. Setelah membaca surat perintah penangkapan, sang guru tidak mengakui perbuatannya. Namun polisi tetap membawanya ke Polres Pariaman untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terduga pelaku ditangkap berdasarkan laporan orang tua korban yang mendapatkan pengaduan dari anak perempuannya. Pelaku melancarkan aksinya di ruang kelas saat jam pelajaran selesai dan sekolah sepi. Terduga pelaku mengancap korban untuk tidak melaporkan kepada siapapun kalau ingin nilai mata pelajaran olahraganya tinggi. Tersangka diduga melakukan pertubuhan ini terhadap murid SD ya. Kita amankan kepenangkapan di rumahnya sendiri yang berlama di Tebopalabah pada sekitar pukul 1.00. Tersangka sendiri status apa? Untuk tersangka berstatus ASN ya, ASN guru olahraga di salah satu SD di Pariaman Timur. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap apakah ada murid lain yang menjadi korban. Laude Juhardio Ansim melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat.